Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah teknologi pengelolaan hama jadi disini kami akan mengidentifikasi hama dan musuh alaminya pada kebun janggu yang berlokasi di Edo Martani, Kecamatan Lompak, Kabupaten Suleman kelompok 3 yang beranggotakan saya Hana Faisa Ramadhani dengan NIM akhir 204 perkenalkan nama saya Farlena Medo Putri dengan NIM 134210093 dan saya Dian Yudhidayati dengan NIM 1342100106 saya Anissa Nomar Tua dengan NIM 13421009 saya Radnaika Rahayu dengan NIM 1342100103 saya Gizia Dianayistionisi dengan NIM 13421009 disini saya akan menjelaskan hama penggerek batang diperkirakan hama yang menyerang yaitu Ostrinia furnakalis yang merupakan Urgo Lepidoptera hama ini menyerang pada fase larva yang rumur sekitar 17-30 hari dapat dilihat pada batang terdapat rupa ngecil dan adanya bekas kerekan hama ini dapat berdampak cukup merugikan dengan tingkat kerusakan bisa mencapai 80% pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pencegahan dengan mengatur waktu tanam kemudian dilakukan penyemprotan insektisida dan pemanfaatan musuh alami yang kedua adalah hama penggerek tongkol yang disebabkan oleh Helicoverpa armigera atau Heliotis armigera penggerek tongkol ini adalah larva dari lalat heliotis yang biasanya lalat ini akan meletakkan telurnya di rambut jagung hingga menetas dan menyerang tongkol serta memakan biji yang masih dalam masa perkembangan kemudian hama tersebut akan menyerang tanggai bunga terlebih dahulu lalu masuk ke dalam tongkol kejelas serangan penggerek tongkol tanaman jagung ini ditandai dengan adanya lubang melintang pada daun tanaman pada stadia vegetatif terdapatnya larva dari lalat heliotis di rambut jagung rambut tongkol jagung terpotong dan ujung tongkol ada bekas kerekan biji atau buah yang masih dalam masa perkembangan akan mengalami kerusakan dan berlubang serta tanggai bunga yang diserang akan rusak dan terdapat kerekan pengendalian hama penggerek tongkol dapat dilakukan secara hayati, kultur teknis, dan kimiawi secara hayati dapat dilakukan dengan menggunakan agen hayati seperti trichoderma SP dan eriborus argentipilosa kemudian pengendalian secara kultur teknis dilakukan dengan cara melakukan pengelolaan media tanam membersihkan gulma dan memberikan pupuk yang tidak berlebihan hal tersebut akan merusak pupa yang terbentuk dalam tanah dan mengurangi populasi dari hama penggerek tongkol jagung kemudian apabila secara hayati dan kultur teknis tidak memadai pengendalian dapat dilakukan secara kimiawi yaitu dilakukan dengan penggunaan insektisida berbahan aktif seperti gimehipo, monokrotofalus, skarpofuran, dan furadan 3G penggunaan insektisida berbahan aktif digunakan dengan cara disemprot dan dosis yang digunakan sesuai yang dianjur kemudian selanjutnya adalah hama belalang belalang yang menyerang tanaman jagung ada dua jenis yaitu locusta SP dan oksia genensis belalang menyerang terutama pada bagian daun jagung gejala yang biasa ditimpulkan adalah daun menjadi berlubang-lubang pengendalian hama belalang pada tanaman jagung itu ketika populasinya tinggi perlu segera mengupayakan penurunan populasi menggunakan insektisida yang efektif nah jadi jenis insektisida yang mengandung bahan aktif seperti profenofos, klorivirifos, simetrin, beta-siflurin, atau lambda-sihalotrin nah jadi dosis atau konsentrasinya itu sesuai petunjuk dikemasan dengan mempergerakan luas lahan tanam lahan yang kami amati yaitu 6 bedengan tanaman jagung yang berjumlah total ada 96 tanaman kami melakukan pengambilan sampel secara acak yaitu sebanyak 10 sampel tanaman jagung dari 10 sampel tanaman jagung tersebut terdapat 5 sampel tanaman yang terkena hama dengan 3 jenis hamanya yaitu hama belalang, hama pengerek tongkol, dan hama pengerek batang untuk serangan hama belalang diketahui terdapat 1 tanaman yang terserang dengan insidensi serangan sebesar 10% untuk serangan hama pengerek batang diketahui terdapat 1 tanaman yang terserang dengan insidensi serangannya sebesar 10% dan untuk serangan hama pengerek tongkol diketahui terdapat 3 tanaman yang terserang dengan insidensi serangan sebesar 30% sehingga total insidensi serangan hama pada lahan jagung tersebut sebesar 50% artinya setengah bagian dari lahan pertanaman jagung tersebut terserang oleh hama sekian video identifikasi dari kelompok kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah harusnya awalnya lupa masuk asli 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 Terima kasih.